Inilah surat Rasul Paulus yang kedua kepada Jemaah di Korintus, pasal 5. Sebab kami tahu bahwa apabila kemah yang kita diami ini sudah dibongkar, yaitu apabila kita mati dan meninggalkan tubuh ini, maka di surga akan ada tubuh baru yang indah sebagai rumah yang akan menjadi milik kita untuk selama-lamanya, yang dibuat bukan oleh tangan manusia, melainkan oleh Allah sendiri. Betapa kita jemuh akan tubuh yang sekarang ini. Itulah sebabnya kita sangat merindukan saat kita memperoleh tubuh surgawi yang akan kita kenakan seperti pakaian baru. Sebab kita tidak akan menjadi sekedar roh yang tidak berjasad. Tubuh fana yang kita miliki menyebabkan kita berkeluh kesah. Tetapi, kita tidak mau bahwa kalau kita mati, kita tidak akan mempunyai tubuh sama sekali. Kita ingin mengenakan tubuh yang baru, sehingga tubuh yang fana ini seolah-olah akan ditelan oleh hidup yang kekal. Itulah yang sudah disediakan Allah bagi kita, dan sebagai jaminan dikaruniakannya rohnya yang kudus kepada kita. Sekarang, dengan penuh kepercayaan kami mengharapkan tubuh surgawi, dan kami sadar bahwa selama kami masih hidup di dunia ini, selama itu pula kami jauh dari surga, tempat Yesus berada. Kami tahu bahwa hal-hal ini benar, bukan karena melihat, melainkan karena percaya. Kami tidak takut, bahkan kami rela mati, sebab kami akan berada bersama-sama dengan Tuhan. Jadi, kami selalu bertujuan menyenangkan Dia, apapun yang kami lakukan, baik di dalam tubuh yang fana di dunia ini, maupun di dalam tubuh surgawi, bersama-sama dengan Dia di surga. Sebab kita semua harus menghadap Kristus untuk diadili, dan kehidupan kita akan tersingkap di hadapannya. Kita masing-masing akan mendapat apa yang patut kita terima untuk perbuatan-perbuatan yang kita lakukan di dalam tubuh fana ini, baik ataupun buruk. Duta-duta Kristus Karena rasa takut yang khidmat terhadap Tuhan inilah yang selalu memenuhi pikiran kami, maka kami bekerja keras untuk membawa orang lain kepada Kristus. Allah mengetahui bahwa hati kami tulus dalam hal ini. Dan saya harap bahwa jauh di dalam lubuk hati saudara juga ada keyakinan demikian. Apakah kami memuji-muji diri sendiri lagi? Tidak. Tetapi saya memberikan senjata kepada saudara untuk digunakan melawan pengkhutbah-pengkhutbah yang menyombongkan ketampanan rupa dan kepandaian berkhutbah, tetapi tidak mempunyai hati yang benar dan jujur. Saudara dapat membanggakan kami karena kami setidak-tidaknya jujur dan bermaksud baik. Apakah pikiran kami tidak waras karena mengatakan hal-hal seperti itu mengenai diri kami? Kalau demikian halnya, kami melakukannya untuk membawa kemuliaan bagi Allah. Dan kalau pikiran kami waras, itu adalah untuk kebaikan saudara. Apapun yang kami lakukan, jelas bukan untuk mencari keuntungan bagi diri sendiri, melainkan karena kasih Kristus sekarang menguasai kami. Karena kita percaya bahwa Kristus mati bagi kita sekalian. Hendapnya kita juga percaya bahwa kita telah mati terhadap hidup lama yang dahulu kita jalani. Ia mati bagi semua orang, supaya yang hidup, yaitu yang telah menerima hidup kekal dari Yesus Kristus, tidak lagi hidup untuk diri sendiri dan mencari kesenangan sendiri, tetapi hidup untuk menyenangkan Kristus, yang mati dan bangkit kembali untuk mereka. Jadi, janganlah mengukur nilai orang Kristen menurut pandangan dunia atau menurut rupa mereka secara lahir. Kesalahan saya dahulu, ialah, memandang Kristus hanya sebagai manusia seperti saya. Alangkah bedanya pandangan saya sekarang. Pada saat seseorang menjadi orang Kristen, ia menjadi orang yang hatinya sama sekali baru. Ia tidak lagi seperti dahulu, ia mulai menempuh hidup yang baru. Semua hal yang baru berasal dari Allah yang telah membawa kita kembali kehadiratnya melalui apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Allah telah memberikan kehormatan kepada kami untuk mengajak semua orang supaya menerima anugerahnya dan diperdamaikan dengan dia. Sebab Allah ada di dalam Kristus dan ia mengembalikan dunia kepada kehadiratnya dan tidak lagi memperhitungkan dosa-dosa manusia, melainkan menghapuskannya. Inilah berita indah yang diberikannya kepada kami supaya disampaikan kepada semua orang. Kami adalah duta-duta Kristus. Allah memakai kami untuk berbicara kepada saudara. Kami mohon seolah-olah Kristus sendiri yang memohon kepada saudara, supaya saudara menerima kasih yang ditawarkan Kristus kepada saudara. Berdamailah dengan Allah. Sebab Allah mengambil Kristus yang tidak berdosa dan mencurahkan dosa kita keatasnya. Kemudian sebagai gantinya, ia mencurahkan kebaikan Allah keatas kita. Terima kasih telah menonton!